oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah video lanjutan tentang multinomial logic kita akan menggunakan data yang sudah ada di stata jadi pastikan kalian memperhatikan ini dengan baik oke seperti pertama prosedurnya saya akan bersihkan dulu memori stata kemudian saya akan ketik set more of seperti ini ya set more of ya kita akan menggunakan data yang namanya auto ya kalian ketik saja sysuse auto seperti ini sysuse auto tapi kalau kalian mau manual juga bisa kalian masuk ke file kemudian example data sets kemudian kalian kediain example data sets install with stata ya disini klik nah ini auto yang ini kemudian ketik use ya data use sudah terupload ya komennya sama tuh ya sysuse auto.dta bisa di copy disini ya bedanya adalah kalau di komen stata kalian cukup ketikkan auto kalau komen yang muncul dari point and click komen tadi ya komennya adalah sysuse spasi auto.dta tapi apapun yang kalian pilih saya kira sama aja datanya kurang lebih seperti ini disini ada variable make price dan seterusnya disini ada sekitar 74 observasi variablenya ada 12 oke yang di make ini kelihatannya merk mobil MC big cantilever several led dan seterusnya oke kemudian price ini harganya mpg adalah efisiensi bahan bakar rep 78 adalah record untuk perbaikan kerusakan headroom adalah mungkin ukuran apa nih mungkin ukuran kabin kerang dan seterusnya ya baik yang akan kita perhatikan adalah variable rep 78 jadi ini kita asumsikan saja bahwa variable rep 78 disini kita tap ya tap rep 78 nilainya ada 12345 anggaplah bahwa nilai 12345 ini merupakan jenis-jenis kerusakan pada mobil ya kalau satu misalnya mesinnya yang rusak pintunya yang rusak untuk kode yang nomor 2 kode nomor 3 adalah AC nya rusak dan seterusnya ya jadi model kita nanti akan mencoba melihat probabilitas jenis-jenis kerusakan yang terjadi berdasarkan variable independent yang ada di model baik itu yang akan kita lakukan nah perhatikan disini bahwa dari kategori 12345 yang paling sering terjadi itu adalah yang kategori 3 ada 30 kasus disana yang artinya 43% ya dari total kasus perhatikan juga bahwa frekuensinya cuma 69 padahal disini observasinya ada 74 itu terjadi karena ada beberapa missing value yang ada di data set kita oke kalau kalian tambahkan option miss di tab 78 kalian akan tahu bahwa missing value untuk repair record 78 ya itu ada 5 kasusnya oke kita abaikan saja ini kita langsung lanjut ke contohnya nah kita ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi probabilitas kerusakan atau probability jenis kerusakan pada mobil kita akan digunakan komen seperti biasanya saya akan menggunakan Y sebagai variable dependent nya yaitu rep 78 yang isinya adalah kategori kerusakan mobil 12345 kemudian variable dependent nya saya akan lambangkan dengan X yang isinya adalah variable price mpg dan weight ya ini berat ini efisiensi bahan bakar dan ini adalah harga mobilnya kita akan tab disini ingin melihat saja secara deskriptif seperti apa variable ini statistiknya ya kecuali variable rep 78 semua observasinya berjumlah 74 artinya disana tidak ada missing value disini ada keterangan mean standard deviation minimum maximum dan seterusnya baik nah untuk menjalankan multinomial logic komennya cukup sederhana yaitu mlogit kemudian diikuti variable dependent dan variable independen nya kita jalankan seperti ini mlogit spasi dollar jangan lupa dana dolarnya dan juga jangan lupa dana dollar juga untuk variable independen atau variable X nya kita bisa lihat disini hasilnya kira-kira seperti ini setelah komen mlogit disini number of observations nya ada 69 artinya yang missing tidak ikut dihitung tidak ikut diestimasi kemudian disini ada likelihood ratio kemudian ini adalah p-value jadi intinya adalah p-value yang kurang dari nirai alpha sebesar 0,05 artinya menunjukkan bahwa semua variable independen yang kita gunakan dalam model secara bersama-sama bisa menjelaskan variasi di variable Y nya jadi bisa menjelaskan hubungan antara variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen nya CODR score cukup rendah cuma 14% jadi tidak terlalu tinggi seperti yang sudah saya bilang di depan ini mungkin salah satunya terjadi karena sebel kita tidak terlalu banyak atau mungkin model atau variable independen nya yang mungkin tidak terlalu akurat memprediksi baik kemudian kita akan masuk ke output ini adalah output multinomial logit regression perhatikan bahwa disini ada angka 1,2,3,4,5 ini artinya adalah kategori yang ada di rep 78 kemudian disini ada coefficient untuk masing-masing variable independen ya di kategori 1,2,3,4,5 nah perhatikan disini bahwa di variable di kategori yang ketiga tidak muncul coefficient ini karena stata secara default akan menggunakan kategori 3 sebagai base outcome atau base kategori kenapa variable 3 yang dipilih ini karena variable 3 yang paling banyak kasusnya jadi stata kalau kalian tidak melakukan spesifikasi model mana yang akan dijadikan base kategori maka stata akan secara otomatis memilih kategori yang frekuensinya paling banyak di data set dalam hal ini adalah kategori 3 nah untuk menerjemahkan output ini kalian cuma bisa merefer atau melihat magnitude sorry melihat tandanya saja ya tandanya minus atau positif kalian tidak bisa langsung interpretasikan nilai koeffisien seperti juga di model logit dan probit di video video sebelumnya output dari M logit atau probability model tidak bisa kita terjemahkan dalam besaran angka yang bisa kita manfaatkan hanya informasi tandanya negatif atau positif ini interpretasinya agak tricky jadi kalian perhatikan baik-baik misalnya harganya naik sebesar 1000 US dollar atau 100 juta atau berapapun nilainya pokoknya kalau harganya naik maka kemungkinan terjadi kerusakan tipe 1 itu relatif akan menurun kemungkinannya dibandingkan dengan kategori 3 artinya kalau harganya makin mahal kemungkinan terjadi kerusakan jenis yang pertama itu relatif akan turun dibanding dengan kategori kerusakan yang nomor 3 jadi relatif 1 ini lebih jarang terjadi daripada 3 apabila harganya makin mahal intinya seperti itu kalau yang MPG tingkat efisiensinya makin bagus maka probability untuk terjadi kerusakan nomor 1 juga lebih mungkin perhatikan kenapa lebih mungkin disini tandanya positif bukan negatif jadi kalau negatif itu lebih tidak mungkin kalau positif itu lebih mungkin arti sederhananya seperti itu jadi kalau MPG naik maka terjadinya kerusakan tipe 1 ini akan lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan kategori 3 jadi dibandingkan dengan kategori kerusakan yang nomor 3 kategori kerusakan 1 itu akan lebih lebih mungkin terjadi apabila MPG semakin meningkat itu cara menerjemahkan koeficien jadi kita hanya melihat tandanya kalau tandanya negatif artinya kemungkinan terjadinya lebih kecil relatif terhadap base kategorinya kalau tandanya positif artinya lebih mungkin terjadi relatif dibandingkan dengan kategori base kategorinya atau kategori basisnya selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan marginal effects komennya juga sama seperti kita menjalankan model profit maupun logic sebelumnya komennya adalah margins kemudian diikuti koma dan spasi di ydx kemudian kalau kalian ingin mengeluarkan semua marginal effect untuk semua variable independen tinggal kalian taruh tanda bintang di dalam kurung yang nyambung dengan options dydx kita cek oke nah kalau sudah kena atau dapat marginal effects kita baru bisa menerjemahkan magnitudenya jadi tidak hanya tandanya tapi magnitudenya atau besarannya sebagai contoh disini perhatikan bahwa marginal effects untuk semua variable independen sudah muncul disini kita coba lihat perhatikan disini disini kalau harga mobilnya naik satu unit misalnya 1000 USD maka kita hitung dulu ya pelan-pelan 1000 USD kalian perhatikan untuk yang kategori satu disini nilai dy dx atau nilai marginal effects adalah negatif 0,000 0198 jadi 0 nya ada 4 kalau misalnya unit dari price nya ini adalah 1000 jadi setiap keningkatan 1 unit price itu artinya sama dengan 1000 USD atau 1000 satuan mata uang maka kalian kalikan dulu nilai dy dx dengan besaran unit tersebut dalam hal ini adalah 1000 kalau nilai unit naiknya 2000 dan seterusnya jadi kalau ini dikalikan 1000 kalian tinggal majuin aja komanya jadi 1234 jadi nanti menjadi 0,198 kalau sudah jadi 0,198 kalian tinggal tambahin aja persen disana sehingga terjemahannya menjadi seperti ini kalau harganya naik 1000 maka kemungkinan terjadi kerusakan jenis yang pertama itu akan turun sebesar 0,19 persen atau 0,2 persen kalau kita bulatkan saya ulangi kalau harganya naik sebesar 1000 USD misalnya maka kemungkinan terjadinya kerusakan mobil jenis atau tipe yang pertama itu akan turun kalau turun itu tandanya negatif sebesar berapa ini dikalikan 1000 dulu ketemunya adalah 0,198 persen tinggal tambahin persen karena satuan marginal efek itu dalam satuan persen lalu bagaimana dengan yang kategori 4 atau yang kategori 5 lihat tandanya makin mahal harganya makin akan sering terjadi kerusakan di kategori kerusakan 4 dan 5 sementara makin mahal harganya kerusakan untuk tipe 1, 2, dan 3 semakin berkurang kemungkinan atau less likely bahasa inggris itu less likely jadi terjemahannya seperti itu nah bagaimana dengan MPG sama juga kalau MPG yang naik 1 unit ya kalian kalikan aja ini kalau misalnya 1 unit itu artinya 100 ya kalikan 100 dulu 1 2 berarti 0,09 persen kemungkinannya jadi makin efisien kerusakan untuk tipe 1 itu makin meningkat probability probability probabilitasnya sebesar 0,95 persen dan seterusnya itu adalah interpretasi untuk marginal efek kemudian setelah itu kita coba lihat ya disini kita akan kasih contohnya lain dimana base kategorinya kita bisa set misalnya saya ingin set base kategorinya adalah kategori 1 ya tinggal setelah command M logit dan seterusnya tinggal kasih option base kemudian disini di dalam angka kurung ya kalian pilih salah satu kategori atau kode kategori di variable rep78 misalnya reference kategorinya atau base kategorinya saya pilih untuk kategori kategori 1 saya jalankan maka stata akan mengeluarkan output seperti ini jadi base outcome atau base kategori sekarang adalah kategori 1 di sebelumnya base kategorinya secara default adalah kategori 3 nah interpretasinya adalah nanti relatifnya relatif terhadap kategori 1 karena yang menjadi kategori basis adalah kategori 1 oke setelah kita menjalankan M logit kita perlu uji independent alternative alternative assumption nya yang ini IIA independent alternative assumption komennya cukup sederhana yaitu M log test IIA kita jalankan lihat disini sudah ada keterangan H0 adalah seperti ini ya H0 nya adalah bahwa alternatif alternatif pilihannya adalah saling independent kalau nilai p-value lebih dari 0,05 artinya H0 nya tidak bisa kita tolak artinya asumsi IIA terpenuhi oke itu saja yang paling penting sebenarnya jadi kita bisa menyimpulkan bahwa asumsi IIA terpenuhi dari mana kita tahu karena nilai p-value semuanya lebih dari 0,05 sehingga kita tidak bisa menolak H0 oke demikian penjelasan atau praktik tentang model multi-monomial logit kita akan jumpa di pertemuan selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh